Carlos Eduardo Mota kembali tampil baik bersama Persija Jakarta Namun sayangnya Persija alami kekelahan perdana Keeper asing kembali dipercaya oleh Carlos Pena bersama Persija Jakarta Di pekan keempat BRI Liga 1 musim 2024-2025 Di mana Carlos Eduardo Mota kembali dipercaya di bawah mister gawang Persija saat menjamu PSBS Biak Sayangnya walaupun tampil baik bersama Persija di pekan keempat ini Carlos Eduardo Mota harus kebobolan sebanyak 3 gol Yang disumbangkan oleh pemain tuan rumah PSBS Biak Secara statistik Carlos Eduardo Mota memang tampil cukup impresif Dengan melakukan sejumlah save dari peluang-peluang yang dibuat oleh tim tuan rumah Ini bukan kali pertama Carlos Eduardo Mota tampil baik di bawah mister gawang Persija Sejak dipercaya debut bersama Macan Kemiran di pekan ke-2 BRI Liga 1 dan pekan ke-3 kemarin Carlos Eduardo Mota terus menampilkan performa yang cukup impresif di bawah mister gawang Persija Namun sayangnya pada laga kali ini Carlos Eduardo Mota harus mengambil bola sebanyak 3 kali dalam nyaring gawangnya Kekelahan yang dialami oleh Persija atas PSBS Biak juga membuat tren positif mereka putus di BRI Liga 1 musim ini Dimana Persija harus mengalami kekelahan pertananya di Liga 1 Dan Carlos Eduardo Mota juga harus mengalami kebobolan sebanyak 3 kali untuk pertama kalinya Terima kasih sudah menonton!